Semoga apa yang disampaikan Mas Yedi di belakang gitu ya Tidak hanya dipunjungi biasa Tapi bagaimana ini menciptakan sesuatu yang berbayar Ini yang juga menjadi catatan penting kita Pak Harus seperti itu misalnya Kalau mau berbayar prasaratnya Pak Untuk layak orang membayar Ini menjadi PR bersama kita Pak ya Jadi tugas bersama ya Jadi daripada tepuk sendiri ya Saya elami Pak Jangan lupa like, share, dan subscribe Yang telah disampaikan oleh Bapak Kasun Dujoso Bahwa Malam hari ini Diadakan rambut warga Mas Anwar dari tim Jelajah Kampung Mas Zainal dan rombongan Dari tim Pendamping Desa Seluruh warga Juga pengusaha kecil menengah Yang ada di Dusun Dujoso Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi supaya semua berbenar Karena kita ini mencari rejeki Dengan keramat-tamaan Dengan diadakan kebijakan Seperti itu Lalu lagi Monggo kita Samakan persepsi ini Antara sesuatu yang Kami pikirkan Kami usahakan Dengan melibatkan panjenengan Supaya panjenengan juga itu Memiliki Dan ada sesuatu yang Jenengan perbuat Untuk desa ini Untuk Dusun Dujoso Jadi supaya menengok Sopo Jaris Tapi jangan Jarapan tua muda Harus terlibat Situ Kaku atau tandang Pemikiran Nasehat Itu kami butuhkan Ya nama saya Ken Sasmiton Fendi Saya Dari Jelajah Kampung Sampai jumpa Sampai jumpa Kira-kira Di Dusun Dujoso Itu Yang masih ada Pernah diagungkan Dan tetap dilastarikan Apa kira-kira Monggo Sampai tulis Karena itu Yang nanti Akan jadi modal kita Ketika ada orang Datang ke kampung ini Ya Boleh Boleh Pak Boleh Monggo ditulis Saknemu-nemu nih Kerajinannya Selain batu Apa Pak Kayu Kayu Ya Apa lagi Tas Tidak tulis Pak Ya Tasnya terbuat dari apa Pak Tidak ada tas dari kulit Atau Pak Ada Selain produk-produk itu Pak Ya Tidak cuma dodol Tapi produksi Itu juga potensi-potensi Selain cemilan Minuman ada enggak minuman Pak Ada Selain keripik-keripikan Misalnya Dodol Dodol ada Pak Ada Sekarang Pak Ya Setelah Druk ke Durena Dua ya Ditulis grupnya Dari-dari sih Pak ya Setelah semua kelompok ini Berhasil menuliskan Nilai Masih diatungkan apa Yang masih dipraktekan apa Ya Kemudian berhasil menuliskan Potensinya apa saja Dari-dari ini Sampai Bapak Peta-peta yang belum lengkap Dilengkapi Ya Dilengkapi Dikasih Masukan Pak Mas Ken Waktu yang diberikan kepada saya Saya Selaku warga Desa Redoso Memang sangat bangga sekali Mas Ken Di sini Saya bisa mengenali Potensi yang ada Di wilayah kami Terutama Memang dari dulu Nenek moyang kita Dulu Memang itu sudah Mempunyai suatu keahlian Yaitu Kerajinan kayu Dari awal saya mulai kecil Saya mulai kecil Masih Sekolah SD itu memang Sudah sentra industri Kerajinan kayu Dari dulu Di Redoso Ini keseluruhan Hampir mulai dari Ujung timur Sampai ujung barat Itu sudah Sudah menjadi Pengerajin Ini terutama Bapak Pendahulu-pendahulu Kami itu ada Dulu Pak Sarim Ini sudah Pengerajin Pengerajin Mulai awal Kita masih kecil Dia sudah Mempunyai Anak buah yang Sudah Jadi potensi yang ada Di Redoso Khususnya Mas Gen Itu memang Sangat potensial Untuk kita Angkat sebagai Kampung wisata UMKM Sangat layak Iya Sangat layak Kami tadi Sudah mendiskusikan Beberapa hal Berkaitan dengan Potensi wilayah Di Redoso Khusus 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 Untuk bersama-sama Menggerakkan Atau Memeles Dusun Rejoso Ini agar Lebih baik Tujuan kami Bersama-sama Adalah Malam hari ini Mewujudkan Dusun Rejoso Menuju Kampung wisata UMKM Kemarin Beberapa hari Yang lalu Jumat Sempat kita Bertemu Sama Mas Ken Mas Anwar Sama teman-teman Yang lainnya Benar-benar Menggodot Bagaimana Rejoso Ini Bisa Diwujudkan Sebagai Kampung Wisata Khususnya Wisata Industri Wisata UMKL Ada Beberapa Catatan Bagi saya Yang pertama Adalah Saya pernah Diceritai Oleh Pak Kukla Desa Bahwa Pada Zaman Kerajaan Singosari Dusun Rejoso Ini Dulu Sebagai Pemasok Senjata Sebagai Pemasok Senjata Untuk Peperangannya Untuk Kerajaan Singosari Itu sendiri Ini kan Sejarahnya Sangat unik Kemungkinan Kemungkinan Besar Setelah Zaman Kerajaan Ini Berakhir Kan gak Mungkin Terus Dodolan Senjata Terus Masok Senjata Akhirnya Berubah Menjadi Kerajinan Kria Seperti Cope Seperti Entong Eros Peralatan Rumah Tangga Dan lain Sebagainya Anyaman Juga Termasuk Semakin Berkembang Semakin Berkembang Ada yang Kolaps Ada yang Tetap Bangun Ada juga Cemilan Keribu Kentang Keribu Bayam Dan Segala Macam Hampir Ditemukan Di Rejoso Untuk Tiga Dusun Jumat Yeding Dan Rejoso Paling Besar Itu Di Rejoso Itu Potensi Utamanya Tugas kami Disini Adalah Nanti Memetakan Dari Semua Data Yang Sudah Bapak Ibu Jenengan Ini Diskusikan Akan Kami Bawa Sebagai Pencatatan Data Kira-kira Apa Saja Yang Terdapat Di Dusun Rejoso Mulai Dari Industri Camilan Industri Kia Atau Handicraft Dan Lain Sebagainya Tujuannya Adalah Kami Tadi Mencatat Ada Roadmap Ada Tourism Center Ada Semacam Catatan Sejarah Yang Menggambarkan Bagaimana Rejoso Terima Sampai Sampai Saat Ini Harus Ada Pertanya Jadi Sebelum Memasuki Wilayah Rejoso Atau Jalan Dengkuk Dusun Rejoso Itu Pengunjung Sudah Tahu Saya Saya Melayu Sini Saya Melayu Sini Saya Melayu Sini Itu Ada Penunjuk Jalannya Ada Penunjuk Arahnya Yang Pertama Saya Dalam Sampai Ini Pihak Terima Kasih Yang Setinggi Tenggih Yang Pemerintahan Desa Dusun Rejoso Ya Mudah-mudahan Kedepan Ini Dengan Dukungan Kita Semua Menjadi Kampung Wisata Yang Apa Yang Bumin Karena Boleh Dikeritakan Bahwa Sebelum Saya Lahir Bapak Saya Ini Seperti Itu Pak D Saya Ini Usianya Di Atas 80 Pak Jumar Itu Saya Dapat Cerita Dari Belionya Dari Bapak Saya Bahwa Dulu Belionya Masih Kecil Itu Sudah Ada Kerajinan Sebelum Ada Makanan Ringan Ini Sudah Ada Cowok Batu Yang Luar Biasanya Orang Rejoso Buk Watu Ini Gede Ini Sa Omah Ini Dipeceli Dati Cili Cili Bahkan Itu Bentuk Komunikasi Dengan Nah Dengan Batu Kita Heran Buk Watu Ini Sa Omah Bisa Dibikin Dengan Cowok Yang Sudah Kita Tahu Wiseruh Dati Cowok Nah Dan Cobek Yang Ada Di Khususnya Dusun Rejoso Luar Biasa A.B.E Mas Yang Jumlah Piro Jangan Uleg Ketak 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 Ukuran Tidak Ada Cetakan Tapi Hampir Sama Ini Kelebihannya Karakternya Mas Ya Saya Bangga Menjadi Terutama Generasi Yang Ada Di Dusun Rejoso Istilahnya Ya Sepaling Gak Disyukuri Duh Nenek Ngo Yang Kreatif Paling Ticak Gini Kreatif Gak Ngagur Jadi Gaya Gaya Pokoknya Gelem Obasa Oba Itu Tadi Duit Alhamdulillah Itu Terus Dan Alhamdulillah Lagi Kalau Tadi Disampai oleh Mas Rony Tahun 93 Itu Sanyoso Kerajinan Bukan Hanya 80% Tapi Insya Allah 100% Pada Saat Itu Memang Semuanya Kerajinan Kayu Sebelum Ada Makan Tapi Kerajinan Kayu Semenjak Tahun 2000 98 Prisys Masih Bertahan Sampai 2000 Ada Pasar Global Pada Waktu Itu Alat Alat Dapur Yang Jualnya Agak Mahal Ada Produk Cina Yang Masuk Dengan Harga Yang Jauh Lebih Murah Kita Hancur Ada Yang Pertahan Hingga Saat Ini Hancur Dan Alhamdulillah Untuk Pemasaran Dari Warga Masyarakat Dengan Kreativitasnya Insya Allah Sudah Ya Bukti Ini Ket Bien Kayu Kayaklah Dapur Orang Sampai Diobong Berarti Pasari Kan Pinter Itu Yang Kedua Tentang Potensi Yang Ada Disini Selain Itu Kembali Kreativitas Tadi Begitu Kerajinan Bubar Ada Sebagian Jalan Ada Sebagian Tidak Karena Tadi Disampaikan Geni Geni Rotokong Si Kreatif Yowis Ngali Mau Buruh Tapi Yow Yow Pucarani Berusaha Sikriso Tadi Duit Hingga Saat Ini Dan Ini Alhamdulillah Banyak Lagi Sudah Ada Makanan Ringan Ibu Ibu Bikin Jaya Instant Macem Macem Terus Lagi Kita Bangga Budaya Budaya Dulu Ada Itu Masih Hingga Saat Ini Terwarisi Terus Jarang Kepang Pencah Mungkin Pencah Ini Diwarisi Anak Muda Jamannya Wiyan Yowis Kakek Kakek Saya Pak Ponco Hingga Saat Ini Masih Dikembangkan Alhamdulillah Seperti Sudah Banyak Kunjungan Sebelum Ini Sudah Banyak Kunjungan Dari Daerah Lain Tapi Nilai Jual Ini Bukan Hanya Produk Saja Seperti Ada Kunjungan Ke Rumah Rumah Industri Yang Selama Ini Kan Non Bayar Ya Setidaknya Ya Kadang-kadang Kita Saking Benih Saking Lomani Dengan Budaya Perasaannya Halus Contohnya Kepingin Ke rumahnya Pasit Sampai Dibu Alati Bukan Tidak Mungkin Balik Kreatif Ditiru Di Daerah Banyak Seperti Cowet Batu Sekarang Pindah Dengan Tang Wong Yosoi Malah Sebagian Pula Dengan Karena Kebedean Ini Barangkali Nanti Sudah Menjadi Ini Bukan Prabayar Tapi Bukan Non Bayar Tapi Berbayar Yang Kita Harapkan Jadi Penikmat Ini Bukan Hanya Menjual Hasilnya Tapi Setidaknya Ini Akan Menjadi Pemasukan Nah Lagi Kalau Kita Lihat Di Kampung Kampung Wisata Mungkin Di Lain Daerah Di Daerah Ini Semuanya Perkerajin Yang Sudah Memang Benar Jalan Tapi Selama Ini Masih Belum Ada Sentuhan Ada Beberapa Tempat Memang Ada Sentuhan Ada Di Bina Tapi Yang Lain Juga Masih Binasa Terima Kasih Mas Budaya Kerja Budaya Pencipaan Dan sebagainya Ini Kalau Misalnya Kita Tidak Bisa Kemas Tidak Bisa Diceritakan Ke generasi Yang Lebih Luas Selesai Tidak Cerita Luar Biasa Ini Luar Biasa Kebukangan Untuk Mas 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 Dia Sudah Menyampaikan Banyak Hal Dan Semoga Apa Yang Disampaikan Mas Di Di Belakang Tidak Hanya Dikunjungi Biasa Tapi Bagaimana Ini Menciptakan Sesuatu Yang Berbayar Ini Yang Menjadi Catatan Penting Kita Harus Seperti Itu Misalnya Kalau Mau Berbayar Prasaratnya Apa Untuk Layak Orang Membayar Ini Menjadi PR Bersama Kita Jadi Tugas Tugas Bersama Jadi Daripada Tepuk Sendirian Bersama Bersama Bersama